Kita kali ini akan nge-share lagi karena udah lama kita gak cerita soal horror Kali ini kita akan menceritakan 10 kisah mistik yang pernah dialami oleh driver Ojol Jadi ini kita akan nge-share pengalamannya Jadi ini kita akan nge-share pengalamannya Yang pertama adalah Ini tulisannya di samping sini Yang pertama adalah Iseng selfie driver ini Temukan penampakan pada fotonya Nah ini dia fotonya Jadi foto ini adalah foto yang viral Jadi di foto ini salah satu driver Foto di darah menteng ya Mau dikirimkan ke anaknya Dia akan ditanyain sama anaknya Bapak ada di mana? Dia selfie Nah waktu dia selfie Ternyata dia kaget karena dia berada di area kuburan Cina Dia baru saja menurunkan customer ya Ternyata di belakangnya itu ada gambar setan Oke jadi di cerita yang tadi itu adalah ada seorang ojek online ya Itu sedang mengantar customer dari menteng menuju kuburan Cina Terus kemudian sambil menunggu customer ada lagi Dia iseng-iseng foto menunjukkan ke anaknya nih ayah lagi berada disini Cuma anaknya tiba-tiba bilang bahwa ayah itu yang berada di belakang itu siapa Karena ternyata ada gambar setan yang lagi terbang Terus yang kedua adalah di gambarnya Yang kedua ini adalah pelanggan taksi online melihat penampakan di korsi bagian belakang Ini fotonya Jadi di bagian ini cerita kali ini adalah ada seorang pengemudi online Itu awalnya pelangganya ini bernama Sam Andrew ya Ini mengira kalau ada penumpang lain di dalam mobil tersebut Setelah dikonsumsi dengan sopir Ternyata hanya ada Sam Kemudian pria Salfino itu sepatu mengambil kamera untuk memotret penampakannya Betul saja ya itu karena Ternyata di kamera itu ada gambar hantunya Jadi penumpangnya itu kok ada penumpang lain Di dalam mobil itu Ternyata di mobil itu gak ada orang Terus yang ketiga ini Driver Ojol ini disesatkan ke semak belukar Peristiwa ini terjadi di Tembalang di Semarang Jawa Tengah Driver ini bernama Pak Aris Dia saat mengantar penumpangnya itu tersasar di semak belukar Saat mengantar pesanan customernya yaitu pesanan makanan ya Namun tiba-tiba motor itu bapak itu mogok Dan ini menyadari kalau ia sudah berada di semak belukar Akhirnya ia diselamatkan oleh warga Itu yang ketiga Terus yang keempat Ada nana punya duduk sini Kenapa? Terus yang keempat ini adalah Pengemur di Ojek Online ini ditunggu sesosok makhluk di depan gang Ini fotonya Jadi ada kisah Seorang Ojek Online itu dia meng-share di grup teman-teman ya Di grup WA-nya Ojek Online ya Grup driver sejak Budetabek Bahwa dia berada di jalanan sepi dan ada yang menunggu Itu yang keempat Terus yang kelima adalah Pengemur di Ojek Online ini saat Sambil menunggu orderan dia Memfoto ya Tiba-tiba jam 3 pagi itu Dari arah Gapura Di arah Cipinang Itu dia melihat penampakan Dabi ngepet Hewan itu menyeberang Terus yang keenam Ini lumayan serem juga nih Yang keenam adalah sekelompok makhluk mencurigakan terpotret Di hutan di pinggir jalan Ini seperti film ya Saya pernah lihat film seperti ini Tapi ini kelihatannya nih Houak nih Kalau di sini nih Tapi foto ini dibagikan ini adalah di daerah jonggel ya Cuma ini sepertinya Houak Terus yang ketujuh Dicegat kuntilanak Ini di share di Di grup FB ya Di share Itu di cegat kuntilanak Terus yang kedelapan ini adalah Di cegat makhluk gaib Jadi ini ada Cerita ya Waktu di jalan Ternyata Jadi dia mau menerima orderan rumah yang jauh ya teman-teman Cuma Karena agak jauh dia Ternyata di cegat sama makhluk gaib Serem deh Terus yang kesembilan Dapat orderan belanja Tujuannya di kuburan Ini ada gambarnya ya Nomor sembilan Belinya itu Kain meter Kain putih dua meter Kapas bidol Dan di antara Kehutan jati blok B Modelannya rada aneh Karena screen berwarna merah Dan ternyata Setelah di ceg Ternyata lokasi pengirimannya adalah TPO Wow Jadi yang ke sepuluh Jadi kita penumpangnya sudah naik Ternyata yang naik adalah penumpang gaib Ini yang ke sepuluh ya Jadi seorang Ocekonilnya itu merasa bahwa Ada khas nomornya itu sudah naik Jadi sudah Kerasa gitu Padahal sang penumpangnya Benar menaik Thank you udah nyaksin video dari kita Sampai jumpa di video berikutnya Dadah Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sub indo by broth3rmax